Intro Puluhan warga yang berada di seputaran jalan turi belakang kampus Ui Sumedan Sumatera Utara dan juga pengendara yang melintas dihebohkan dengan teriakan beberapa pengendara sepeda motor yang tampak mengejar sebuah mobil Avanza berwarna silver bernomor plat B1800PQX Puluhan warga dan pengendara yang melintas serta brituleobardo purba seorang personil berimob binjai yang sedang cuti dan hendak makan siang terpaksa ikut tergerak hatinya untuk melakukan pengejaran kepada pengendara mobil Avanza tersebut Pengendara mobil Avanza yang terlihat panik membabu buta memasuki kawasan jalan sempurna ujung kemudian berbalik kembali dengan menabrak beberapa pengendara yang menghalangi di depannya hingga seorang anak SMA mengalami luka dan kendaraannya hancur Puluhan warga yang sudah geram dan emosi langsung memecahkan kaca mobil tersebut dengan menggunakan helm dan batu Namun, pengemudi kendaraan tersebut berhasil melarikan diri menuju jalan bahagia simpang air bersih dan tancap gas menuju arah terminal Amplas jalan selambo ujung yang tembus ke desa perjuangan kecamatan Percut Seituang yang tembus ke desa perjuangan kecamatan Percut Seituang dengan menabrak pengendara sepeda motor metik yang dikendarai seorang ibu yang membonceng anaknya Beritul Leonardo purba, personil berimob binjai yang pertama berhasil menyusul diiringi puluhan warga dan pengendara yang sudah emosi berhasil menemukan mobil yang terparkir di depan sebuah rumah warga dalam keadaan kosong dan menemukan surat jalan dari seorang biro jasa bernama Ah Kok serta surat perkreditan mobil dari CV SMS Finance yang beralamat di jalan Abdullah Lubis dengan nama nasabah pemilik Leni Tambunan warga Marindal 2 Deli Serda Gimana kak? Mobilnya bisa parkir disini kak? Kan gini kak, saya lagi di dapur lagi nyopin anak itu nasinya kan? Nyopin anak, saya nampak disitu memang kencang kali kan ngelikuti, ah kencang Biasanya tuh lewat mobil gitu kan, tiba-tiba tang bunyi gitu kan Apa itu nak? Tengok ini mama, aku kira nak aku jadi tabrak Tengok, kenapa? Lari katanya, tengok Tengok aja kan tiga orang mau masuk rumah situ, gak jadi kejagung lah Jadi satu orang nyangkut disitu yang botak, di paret itu Gak botak semua lah, botak belakangnya aja Berapa orang pelakunya kak kalian? Empat, tiga yang duluan, satu yang nyangkut disitu, lama Laki-laki semua tuh kak? Ada bawa senjata api gitu kak? Gak sempet nampak, karena udah di belakangnya semua kami Warga yang melihat ada yang ngejar kak? Gak ada, sampai disini gak ada Terpohong aja, sunyi disini Gak lama, gak sampai sebenarnya 5 menit tadi, datang apa yang rame-rame itu kan Bapak polisi itu pun datang, primob, pake baju gaus primob Kami bilang gak lama itu kejar aja Tapi, dipilih saya aja mobil ini dulu sama orang itu kan Jadi, disitunya sebenarnya tadi Gak kenal lah bang ya Gak kenal, tiba-tiba sini kukira pun gak tiba-tiba Jadi begitu berhenti mobil, pintu tak Iya, aku lagi di luci yang disini Gak keluar dari rumah? Terkejut lah Terkejutnya aku pintu itu di terpantik gitu kan Apa itu gitu lah Jadi, terbangun aku kan nampak aku lagi Di teras ini anak-anak main, tengok itu mama Selanjutnya, berbekal surat yang didapat warga dan warnawan Serta break to Leonardo Menuju sesuai alamat yang tertera di kertas Bahwa mobil tersebut di kredit dari CV SMS Finance Dan masih dalam tunggakan Setelah personil BRIMOB meminta menghubungi nasabah pemilik mobil tersebut Mengatakan bahwa mobil tersebut direntalkan ke tetangganya Dan kemudian tetangganya merentalkan kembali kepada kenalannya warga Patumbak Dari Medan, Sumatera Utara Hamonangan Pak Kepahan Tribalata TV Salam Tribalata Terima kasih telah menonton!